Siaran kata kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita Dikutip dari tribunbali.com, Ketua Umum PSSI banggakan keindahan training center milik Bali United bisa jadi magnet spot tourism. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Muhammad Iryawan mengaku takjub saat mengunjungi tempat latihan atau training center milik Bali United di kawasan Pantai Purnama Gianyar, Bali pada selasa 15 November 2022. Hadirnya training center Pantai Purnama, kata pria yang karib di Sapa Iwan Bule itu, bakal menguatkan branding Bali sebagai menggaungkan kawasan wisata olahraga. Bukan tidak mungkin bisa mendantangkan klub-klub dari luar menjalani pemusatan latihan di tempat ini. Ini hari kedua kami di Bali. Kami melihat beberapa fasilitas yang ada di Bali yang secara spektakuler ada kekuatan interaksi yang luar biasa. Dari yang tadinya tidak ada apa-apa di Pantai Purnama, sekarang saya lihat tadi begitu bagus tempat latihan. Sudah ada tiga lapangan, kata Iwan Bule dalam keterangannya kepada awak media usai kunjungan. Selain itu, pria yang di Sapa Iwan Bule itu pun turut memuji pembangunan dari training center milik Bali United itu. Tadi ada infrastruktur lain, tempat persiapan pemain, dan lain-lain. Ini merupakan pembangunan yang luar biasa. Memang kita harapkan menjadi suatu spot turism. Jadi di sini orang selain wisata bisa juga berolahraga memanfaatkan training center ini. Jabarnya. Training center yang berada tepat di pesisir Pantai Purnama dan tidak jauh dari jalan utama Beipas Prof Ida Bagus Mantra itu bakal menjadi sebuah kawasan spot turism. Mendapat pujian langsung dari sang ketua umum. Adapun training center ini juga memiliki kualitas rumput bertaraf internasional dengan menggunakan rumput jenis Zoesia Matrela. Infrastruktur cukup baik dan yang terindah adalah berada di tepi pantai. Saya rasa training center seindah ini yang pertama ada di Indonesia, bahkan Asia, mungkin dunia ya, tuturnya. Iwan Bule juga berharap agar segala infrastruktur yang sudah dibangun benar-benar dijaga dan dirawat untuk perkembangan serta kemajuan persepak bolaan tanah air. Karena infrastruktur di Bali ini bisa menjadi kebanggaan baik dari sisi regional, nasional maupun internasional. Saya berharap pemilik lapangan Pak Peter terus merintis infrastruktur dan lapangan untuk dibanggakan di regional, nasional, dan internasional. Ujarnya, saya yakin akan banyak dipakai klub-klub dari luar untuk bisa berlatih di sini. Karena bisa dikatakan semua orang senang ke Bali. Ingin ke Bali apalagi ada tempat spot turism seperti ini. Pungkasnya. Puji pembangunan markas Bali United. Selain itu, Iwan pun mengungkapkan keinginan agar timnas senior yang mempersiapkan diri untuk mengarungi turnamen piala AFF 2022 yang digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 agar dapat menjalankan pemusatan latihan di Bali. Kami diskusikan di PSSI berkaitan dengan TC Timnas Senior yang main ke AFF. Kami akan sampaikan ke tim Hospitality untuk kembali meninjau bahwa Pak Peter, pemilik Bali United, menawarkan untuk bisa latihan di sini. Ujar Iwan Bule dalam sesi wawancara dengan media. Tentunya ini menjadi catatan buat kami. Nanti kami instruksikan dengan Direktur Teknik Hospitality dan Pelatih Senior. Imbunya. Iwan Bule memuji profesionalisme klub Bali United. Salah satunya dari segi pembangunan infrastruktur. Fasilitas bagi klub yang menunjang perkembangan serta kemajuan sepak bola Indonesia. Dan menjadi contoh bagi klub-klub lain. Terima kasih Bali United yang terus membangun sepak bola secara serius, maksimal, dan kepentingan kemajuan sepak bola Indonesia yang kita ingin banggakan di level ASEAN, Asia, dan dunia. Terus membangun sepak bola Indonesia jaya, ucap Ketua Umum.